menggambar model kelas 8 bagian ke 1 selamat pagi putra putri semuanya semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa semoga hari ini hari yang lebih indah dibandingkan dengan hari kemarin mari sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini kita berdoa karena berdoa adalah tanda syukur kita kepada Tuhan kita yang telah memberikan kemuliaan yang telah memberikan kehidupan yang telah memberikan nafas yang telah memberikan kepercayaan sehingga pada hari ini kita masih mengisi dunianya semoga kehidupan kita akan selalu dalam lindungan dalam keadaan yang lebih baik berdoa dimulai kita mulai dengan sebuah renungan kehidupan kita sejak bangun tidur tadi pagi perbuatan positif apa yang telah kalian lakukan apakah kalian bangun terlambat atau kalian bangun tepat sebelum subuh sehingga kalian melakukan solat subuh berjamaah dengan keluarga kalian atau mungkin kalian jam 8 baru bangun ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan mana yang terbaik mana yang menyenangkan dan mana yang tidak menyenangkan bagi orang lain tentu bagi kita adalah memilih perbuatan yang positif perbuatan yang memberikan efek yang bagus untuk orang-orang di sekitar kita dan memberikan efek kehidupan kita juga akan menjadi kehidupan yang mulia banyak mungkin diantara kalian banyaklah melakukan perbuatan positif secara tadi pagi ada yang membantu ibunya memasak ada ibunya mencuci piring ada ibunya membantu ibunya mencuci pakaian atau membersihkan ruangan tamu atau perbuatan positif-positif yang lainnya semoga dengan perbuatan-perbuatan positif ini hidup kita akan semakin mulia karena dua orang-orang yang ada di kanan-kiri kita ketika kita melakukan perbuatan yang positif kita bersedekah di pagi hari maka ini adalah tanda kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena telah memberikan nafas telah memberikan kehidupan pada pagi hari ini semoga esok akan lebih bagus lagi banyak perbuatan positif yang dapat kita lakukan semoga Tuhan selalu mencintai kita kepotensi dasar kita akan mempelajari pelajaran hari ini menggambar model apa yang akan kita pelajari kita akan memahami unsur prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan jadi kita akan mempelajari khususnya unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar nanti akan kita pelajari bersama-sama kemudian kita akan keterampilan keterampilan menggambar menggunakan model dengan teknik tertentu dengan mengamati secara langsung ini adalah inti dari pembelajaran menggambar model yang insya Allah akan kita pelajari sampai selesai sebelum kita mencoba mengartikan apa itu gambar model mari kita perhatikan gambar berikut ini nama silah gambar ini kira-kira ada apa saja di sana kira-kira itu bentuk gelas atau bukan atau itu foto gelas atau itu foto ceret atau itu foto botol apakah itu gambar coba kalian renungkan gambar selanjutnya ada di sana ceret ada di sana wajan ada gelas kemudian ada apa orang mengatakan itu tempat masak nasi kira-kira menggambarnya pakai apa cuma pakai warna hitam dan putih dengan teknik-teknik tertentu sepertinya sederhana tetapi tentu tidak sederhana kalau kita bisa membuat yang seperti ini nanti kita akan belajar gambar selanjutnya gambar tangan memegang keramik bagus bukan iya tentu kita memerlukan keterampilan sehingga kita bisa menggambar yang seperti ini sederhana modelnya hanya tangan dan fas bunga sederhana banget tetapi ternyata setelah menjadi gambar tidak sederhana lagi menjadi suatu yang sangat menarik ini ada tanaman sayur mayur sederhana tapi sangat-sangat menyenangkan kalau kita melihat tanaman ini gambar ini gambar ini menjadi sangat menyejukkan apabila kita mengamati secara dengan penuh kelebutan hati kita kita mengapresiasi gambar ini coba diperhatikan gambar ini juga gambar alam benda disana ada botol disana ada bola kemudian tidak tahu di bawah itu radio atau apa atau sementing yang jelas itu adalah berupa kotak perhatikan gambar itu hanya berwarna hitam dan putih saja tapi enak dipandang oleh mata dengan teknik tertentu apa saja teknik yang dipergunakan disana kemudian bagaimana si pelukis bisa menyusun benda seperti itu nanti akan kita pelajari bersama-sama ini ini gambar manusia ini gambar kuda kamu perhatikan ada yang kurang kira-kira apa disana yang kurang coba kalian cari kalian temukan ada sesuatu yang kurang kalau kalian jeli maka kalian akan bisa menemukan kekurangan dari gambar ini oke semoga kalian bisa menemukan ini gambar semacam kodo ya semacam kodo ya ya keluarga dari kodo oke ini gambar yang seperti tadi juga sayur mayur di gambar yang sangat menyejukkan dengan ada warna-warna disana warnanya pun tidak beraneka ragam tetapi sama dengan benda yang dilihatnya kita lanjutkan pada gambar selanjutnya ada buah-buahan kamu lihat anggur disana kayak-kayak seperti anggur beneran apelnya pun begitu juga kemudian ada botolnya juga seperti seakan-akan botol sembuhan padahal ini adalah merupakan gambar selanjutnya oke selanjutnya kita lihat ada gambar tiga buah apel apa maksudnya sang pelukis menjauhkan dari apel satu kemudian mendempetkan dua apel lainnya tentu ada maksudnya nanti akan kita pelajar bersama-sama cara menyusun sebuah benda ini juga begitu gambar dari buah gambar dari buah hanya menggunakan warna hitam dan putih saja gambarnya menjadi sangat menarik sekali saya yakin diantara kalian nanti juga akan bisa menggambar yang seperti ini asalkan mempunyai kemauan asalkan mau bekerja keras saya yakin gambar seperti ini untuk kalian yang masih sangat mudah menjadi pekerjaan yang sangat mudah asalkan kerja keras asalkan semangat asalkan selalu berbuat positif berpikiran positif saya bisa kalian mesti akan melangkah mencapai ke titik bisa menggambar seperti ini kalian lihat disini ada gelas kemudian disampingnya juga ada gelas ukuran besar sama sama gelasnya dengan bentuk elif diatasnya ya bentuk elif kemudian dengan menggunakan corak corak hitam dan putih saja menjadi lukisan yang sangat bagus begitu juga dengan gambar ini kalian perhatikan cara menyusun bendanya ada benda kubus ada benda elif disusun yang sangat bagus menjadi benda yang menarik disana ada bayang bayang nya sang pelukis sang penggambarnya sangat jeli melihat dari mana cahaya sehingga akan kelihatan mana yang gelap dan mana yang terang oleh karena itu nanti kita di dalam unsur-unsur atau prinsip-prinsip kita juga akan mempelajari garis gelap terang arsen pada bab-bab selanjutnya nanti setel setelah kita melihat gambar gambar tadi akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa kira-kira apa pengertian dari gambar model gambar model yang harus kalian pegang kata intinya adalah menggambar dengan mengamati secara langsung mengamati benda secara langsung benda yang kita amati adalah benda berapa dimensi benda tiga dimensi ketika menjadi gambar maka gambar itu berapa dimensi menjadi dua dimensi baik jadi menggambar model adalah kegiatan mengolah menentukan objek gambar berupa objek tiga dimensi yang dirubah menjadi dua dimensi dengan kemiripan ketepatan bentuk dan warna ini adalah pengertian gambar model kalian pun bisa mengartikan gambar model terserah kalian asalkan disana ada tiga dimensi ada dua dimensi ada ketepatan dan yang paling pokok yang tidak boleh ditinggalkan adalah melihat secara langsung melihat secara langsung kalau dari pengertian ini adalah menentukan objek gambar menentukan objek gambar ini diartikan sebagai menggambar dengan mengamati secara langsung benda tiga dimensinya jadi benda tiga dimensi itu apa benda tiga dimensi adalah benda yang bisa dilihat dari segala arah kalian pegang pulpen maka pulpen itu adalah contoh dari benda tiga dimensi kemudian kalian melihat pulpen karena pulpennya menarik alien menarik etik alien kemudian kalian menggambar setelah menjadi gambar maka gambar itu menjadi benda dua dimensi oke benda dua dimensi yang paling kita pegang dalam menggambar model adalah menggambar secara langsung mengamati objek secara langsung ada benda tiga dimensinya kemudian menjadi benda dua dimensi kita teruskan apa itu tiga dimensi dan apa itu dua dimensi dari keterangan saya di atas tadi semoga kalian sudah faham bahwa benda tiga dimensi pengertian yang paling mudah adalah benda yang dapat dilihat dari segala arah benda yang dapat dilihat dari segala arah tadi contohnya polpen maka polpen yang kalian pegang itu adalah benda yang dapat kalian lihat secara langsung ada dari depan bisa dari bawah bisa dari samping bisa dari atas maka polpen itu adalah contoh benda tiga dimensi faham tentang konsepnya konsepnya yang paling mudah adalah benda yang dapat dilihat dari segala arah sekarang perhatikan benda yang ada di samping kanan kalian depan kalian samping kiri samping kanan kira-kira benda tiga dimensi apa yang ada di kanan kiri kalian itu di sekitar kalian baik kalau hanya sekedar menyebutkan lima itu sangat-sangat mudah bagi anak-anak bagus paham ya oke kita lanjutkan sekarang kita melanjutkan tentang benda dua dimensi konsepnya yang harus tertanam ke dalam pikiran kalian adalah benda yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja benda yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja apa contohnya contohnya adalah gambar yang kalian buat tadi gambar yang kalian gambar tadi adalah adalah contoh dari benda dua dimensi sekarang di depanmu ada HP HP itu adalah contoh berapa dimensi HP adalah benda tiga dimensi tetapi ketika kalian hanya melihat layarnya saja melihat monitor dari HP itu maka HP itu maka layar HP itu maka monitor HP itu adalah contoh dari dua dimensi kalian melihat televisi televisinya kotak televisinya adalah benda ya berapa dimensi tiga dimensi tetapi ketika kalian melihat tayangannya di televisi maka itu adalah contoh dari dua dimensi sudah paham ada yang bertanya bagus saya yakin kalian setelah memahami pengertian dua dimensi kalian akan dengan mudah mengartikan apa itu apa maaf kalian akan dengan mudah menyebutkan contoh dari benda dua dimensi gampang cuma lima saja yang ada di sekitar kalian semoga jawaban kalian betul pertemuan hari ini kita simpulkan bahwa kalian harus bisa mengartikan apa itu gambar model maaf ditulisannya salah kalian harus mampu mengartikan apa itu pengertian gambar model ini saya menulisnya gambar bentuk karena dulu biasanya kalau gambar model didekatkan dengan gambar bentuk jadi hampir-hampir sama sebetulnya jadi kalau gambar model atau gambar bentuk sebetulnya sama gambar model yang harus kalian pegang adalah kata apa tadi iya menggambar secara langsung menggambar secara langsung mengamati benda tiga dimensinya mengamati modelnya secara langsung itu adalah gambar bentuk atau gambar model jelas kan iya baik terima kasih atas kerjasamanya sampai saat ini pertemuan yang akan datang kita lanjutkan akan membahas tentang insyaallah akan membahas tentang prinsip-prinsip menggambar bentuk atau prinsip-prinsip menggambar model baik kita lanjutkan semoga pertemuan akan datang keadaan kita lebih baik dibandingkan dengan hari ini amin 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 akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan ada kata-kata yang menyinggung atau perbuatan yang salah dari saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh